vlog masak Partiga Halo teman-teman kali ini aku mau masak sayur sob aku mau manfaatin sisa-sisa bahan yang ada di kulkas aja karena aku hari ini enggak belanja nah di kulkas itu cuma ada ini sayur-sayuran ini dan ada baso juga nah kebetulan di kulkas itu cuma ada wortel satu biji oyong dua biji dan daun bawang doang ya udahlah kita enggak apa-apa ya Nah ini juga aku ada terong bulat dan ada bawang merah bawang putih tomat cabe nanti kita bikin sambal yang lagi viral itu loh tungguin ya resepnya nah ini ada juga tempe nanti aku mau goreng pakai tepung pertama kita potong-potong dulu sayur-sayurannya ya nah ini aku potong-potongnya sesuai selera aja udah memotongnya karena ini terlalu kecil jadi aku potong bagi dua kayak gitu tuh habis itu oyongnya juga dipotong-potong Oh ya semuanya ini udah kecuci bersih ya jangan ada yang goflen setelah itu kita potong daun bawangnya next kita bikin bumbunya aku pakai bawang putih aja lima siung dan merica butiran nggak usah banyak-banyak ya karena ini buat anak kecil disini aku lupa kalau airnya itu belum dimasak jadi ya udah kita berikutnya aja dulu ya kita bikin adonan tepung untuk tempe gorengnya nah ini aku pakai bumbu instan aja biar cepet gitu ya kalau kalian kalian mau ngeracik bumbu tepungnya sendiri itu enggak papa banget tapi ini aku karena enggak ada jadi udah kita pakai bumbu yang seadanya aja ini aku kasih air secukupnya aja ruang sedikit demi sedikit ya nah kalau kekentalannya udah seperti ini ini udah oke banget nah ini tinggal siap digoreng sebelumnya ini aku mau goreng bumbu buat sayur topnya dulu kita konseng-konseng dulu ya jangan sampai ini gosong ke api yang kecil aja kalau bumbunya sudah wangi kita matikan apinya lalu kita tuang ke air rebusan yang tadi lalu kita masukkan sayurnya nah ini yang pertama aku masukin itu wortel karena yang keras dulu ya kalau oyong kan ini enggak terlalu keras dan nggak perlu waktu lama untuk merebusnya sembari wortelnya itu lunak aku mau goreng tempe dulu ya biar cepet gitu dan nggak makan waktu yang lama nah ini wortelnya sedikit lunak mari kita masukkan oyongnya dan sekalian aku juga mau masukin basonya kita bumbui jangan lupa pakai karam penyedap rasa ini udah cukup nggak usah kasih pula ya kalau sayur sop lalu kita aduk-aduk sebentar ya Tente gorengnya juga ini udah golden brown jadi kita mau akat jangan terlalu lama ya nanti ini udah kosong kalau warnanya sudah kayak gini udah oke banget nih ini siap untuk di tangkat dan ini juga sambal terongnya sudah jadi nah yang mau resepnya di video selanjutnya ya ntarah ini masakanku udah jadi ya ya ya